Pemirsa warga dalam kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidi melakukan ritual tolak bala penularan virus corona. Lantunan Wakul Jawa menggema saat warga membawa obor berkeliling gampong sebagai ritual tolak bala di Aceh. Warga seluruh gampong dalam kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidi menggelar ritual tolak bala penularan virus corona pada Rabu malam. Transisi ini dilakukan warga dengan cara berkeliling gampong sambil membawa obor. Warga membaca wakul jarin berzikir sebagai ikhtiar untuk meminta kepada Allah agar virus corona hilang di dunia ini. Upaya itu merupakan langkah non-medis yang diakini oleh masyarakat seperti zaman dahulu. Jaman Grong-Grong, Nasrina Hanim mengatakan, kegiatan itu menindaklanjuti Imbawain Bupaten Pidi Rony Ahmad untuk melaksanakan ritual tolak bala di gampong-gampong. Unsur musbika kecamatan Grong-Grong bersama masyarakat sangat antusias mengikuti ritual tolak bala tersebut. Tradisi itu berjalan lancar dengan cara berjalan kaki mengelilingi gampong sambil membaca wakul jar. Kemudian warga juga menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah penjagaan wabah virus corona. Menurut camat Grong-Grong, wabah COVID-19 merupakan ujian dan cobaan terhadap umat di dunia ini. Sehingga untuk mengusirnya, warga berikhtiar melakukan zikir, tahlil, dan doa. Di sisi lain, warga kini juga mulai sadar terhadap bahaya virus corona yang mematikan. Selapan hari, angka kematian akibat virus corona terus bertambah di dunia serta diajeng. Kemudian pihak musbikal kecamatan juga aktif mengajak masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi untuk kekebalan imun tubuh, sehingga dapat hidup normal kembali. Dari Kabupaten PD, Tim Liputan melaporkan.